Intro Selamat berjumpa kali ini dalam serial Inspirasi Mendidik Anak Remaja Nah, remaja zaman sekarang ini berbeda dengan remaja zaman dulu Kenapa? Karena dengan orang tuanya Terjadi gap generasi Nah, zaman dulu generasi itu berpindahnya bisa satu abad 50 tahun Tapi sekarang berbeda 15 tahun sudah diberi label berbeda generasi Yang karena memang berbeda perilaku, berbeda kebiasaan Jadi kalau orang tuanya baby boomer seperti saya umumnya 50 tahun ke atas Maka habis generasi baby boomer ini kan X Yaitu yang umumnya 35-50 Baru Y, baru Z Nah, ketika orang tuanya baby boomer Anaknya bukan X, anaknya Y Kalau orang tuanya X, anaknya Z Jadi, itu namanya lompat generasi Nah, tanpa lompat generasi pun Remaja adalah remaja Bukan anak-anak lagi Bukan anak-anak lagi Tapi belum dewasa Remaja mengalami masa pubertas Dimana dalam tubuhnya Kalau dia wanita mulai diproduksi sel telur Kalau laki-laki sperma Nah, ini bukan cuma perubahan biologi seperti itu Tapi diiringi perubahan psikologis Mencari gambar dirinya Oleh karena pergelakan hormonal menjadi perubahan perilaku Semuanya terjadi pada waktu yang bersamaan ditambah dengan adanya gap generasi Maka, mendidik anak remaja hari-hari ini Manto anak Nah, makanya orang tua perlu belajar lebih gaul Jangan gap tag Jadi, misalnya Anaknya punya akun Instagram Ya, ikut buka gitu ya Anaknya punya Facebook Ikut buka Ya, lalu Membangun hubungan yang baik dengan anak Sehingga anak mau di-follow Nah, udah pak Saya udah follow Malah lalu di-block Begitu buka gak bisa lagi Nah, kenapa di-block? Karena orang tuanya terlalu intervensi Jadi, mendampingi itu bukan intervensi Apa itu intervensi? Yang membuat anak merasa risih Karena teman-temannya bilang sama dia Loh, mamah kamu itu follow kamu ya Ya, follow sih gak apa-apa Tapi kenapa temannya ngomong begitu? Karena orang tuanya komen Jadi, kalau anaknya itu posting gambar Posting makan Wah, anak orang tua jangan komen di situ gitu Bagi komennya marah Eh, kamu hati-hati di jalannya Eh, kamu begini Eh, jangan begitu ya Waduh Komen yang hebat aja Kadang anak jadi risih gitu ya Wah, jempol hebat, bagus Anak mama cantik Nah, teman-temannya langsung menjauhi Anak saudara Kenapa? Wah, yang satu itu Dipantau sama orang tuanya Bersahabat sama dia Berarti gak enak Nah, jadi Kita perlu deket sama anak Tapi dia bukan anak-anak lagi Kalau dia bukan remaja Gak masalah Orang tuanya komen Puji cantik Puji cantik Makasih mama Gitu remaja Berbeda Berbeda usia Berbeda cara mendidik anak Bukan anak lagi Belum dewasa Jangan dilepas Tapi jangan diikuti terus Jadi dipantau Pahami bahwa Anak remaja itu Sedang dalam masa perubahan Yang luar biasa Karena itu Kadang sikapnya Misalnya seperti memberontak Melawan Membantah Dia sedang tidak Memberontak orang tuanya Tapi dia sedang Bingung dengan dirinya Dia bergumpul dengan dirinya Apa pergumpulan Anak remaja yang cukup sering Yaitu dia Aku nih mau jadi apa Aku nih siapa Kenapa aku ini Gak seperti yang lain Dia tuh kok orangnya Ciri full ceria Dia tuh kok berani tampil ke depan Dia tuh kok pandai banget ya Nah maka orang tua yang bijaksana Perlu membantu Anak remaja Menyelesaikan pergumulan ini Dengan mengakui Sisi baiknya Sisi positifnya Sehingga dia bisa bersyukur Dengan dirinya Karena seorang yang bersyukur Dengan dirinya Dia tidak memberontak Dia tidak melawan Dia tidak bete Dia akan berberi lagu baik Jadi misalnya anaknya mah Atau dia itu kok Mungkin gak ngomong sama mamanya ya Kadang mungkin ngomong sama adiknya Sama kakaknya Oh dia tuh orangnya pintar banget Wah dia tuh orangnya pandai gaul Orang tua perlu menimpali ya Kamu memang Kurang pandai gaul Tapi kamu art seni Kamu tuh hebat banget loh Kamu tuh matematikanya kurang baik Tapi kamu kan orangnya sosial Kamu pandai gaul Jadi Jangan misalnya Iya makanya kamu tuh belajar Makanya ya Aduh Malah disalahkan gitu ya Maka hubungannya menjadi Rusak Orang tua bijak Memahami anaknya Membantu anaknya Menemukan dirinya Dan menjadi sahabat Bagi mereka Bagi mereka Terima kasih telah menonton!